Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masya Allah Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dia bodoh itu biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya lima setengah lah semangat tadi kita bicara yang gandeng-gandeng resi merita siapa Pak Mahfud, tambah yakin lalu guru ini kan mantep Pak Mahfud kan uang istiqomah Pak Mahfud, uang gagah, uang semangat oke, 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 oke apalainmu Piro? astagfirullahaladzim pancen kadang-kadang AWD ketipu ambil casing kadang-kadang makanya kamu jendelowowong pun lah, sementara itu dulu di perjumpaan pertama kita ini semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan situasi yang lebih baik wak, kak jaluk kuwabih ngaji kak jaluk kuwabih itu himbah ngaji itu semangat ngaji, pingin ngalim pingin ngisokoyok masai, pingin ngisokoyok paragawagis, wohok asate tapi itu tuh aku maka aku ini kebien, harus kadung tenar kadung terkenal, kadung masur, kadung tenanan makanya aku diwe kadang-kadang dan ternyata setelah kak golek, golek ini orang-orang jauh kok kagum muter waktu dan hasilnya adalah ya saya banyak menyesal hari-hari ini saya banyak menyesal aku bingin kok gak tenanan ya aku bingin kok jauh tenanan aku ini sekalipu Pak Halimi hundi-hundi mesti saya bingin kok ya aduh sebabnya Pak Halimi orangnya serius orangnya tenanan aku ini kebien idulah Pak Halimi durung patah akrab akuis idulah Pak Halimi sebab gak duduk dari santri ngalim ya santri yang kreatif ngalim ya contohnya Pak Halimi koknya kan enak, aku kan gak ngerasanya orang kenal lah ya kenal, faham ada Ustadz Halimi al-mahfurlah ini ya bukan yungan itu bener padahal, padahal padahal, padahal padahal, padahal suatu ketika aku dulu lanteng kamar dulu ya itu nih, kisah nyata nih awan-awan aku dulu lanteng kamar aku tako, ini bukuni apa pak? bukuni Pak Halimi orang tenagenda joko bucah bucah kuno jaman jahiliyambien kan tinggi tulisan-tulisan apa tadi gue tenagenda buka seleret dengan kak delo kak bukai temen ikutu wadah, kaul-kaul makolah-makolah kita popo, kita popo lusak itu nih tulisnya Pak Halimi tulisnya kak delo ikawacani kak delo ikawacani pancan bocah ini ini Arab pinter ini pancan kulun muyasaron lima kulikolah bocah ini Arab istimewa pancan dari awal ambil Allah subhanahu wa ta'ala harus ditoto modeli ngonu iku pak kak delo terhatihan ngonu iku wakantarik Pak Halim Pak Halimi kan gaya ini yang ngono ngalim tenan pora gak ngerti ya sementing ngonu iku gaya ini Pak Halimi ya seperti ngalimi Pak Halimi wakantarik Pak Halimi sangking api aku gak iso mojo eh bocah-bocah cilik-cilik bocah-bocah hanyar-hanyar anak-anak baru belajarlah menulis dengan baik mumpung aku kelingan belajarlah menulis dengan baik jangan rusak matamu dengan tulisanmu yang sangat buruk lo tenang ini ayo saya kataku iwe saiki becah-wek gerang-gerang gak jelas gak jelas kuih saiki awamun delok buku delok kitab buku kitabnya sopuae kitabnya konco-koncomu loh maksudnya antaranya seng api ambik seng elek awak mau coro matlah seneng seng elek apa seng api mau yang baik apa yang tulisannya kayak cakar ayam yang baik kan sami ketika samian selalu berusaha supaya tulisanmu kirodo api itu saman terbangun untuk kemudian melihat atau membaca apa yang kamu tulis tadi itu makanya kulon itu buatan patah yang dua tulisan buatan patah yang dua makna sebabnya tulisan kuliah gak patah api tapi sak gak api-api tulisanku itu layak jual ayo saya yakin lah saya kudu percaya oleh wimba aku iya rapa alimi api peran tulisanku positif aku ilik ngarani api itu si tok tok ceklani layak jual pokok semulai pantas didal berarti layak dikatakan iki api ini gong pantas didulis gua ngoten mawon kalau buatan patah pd tulisanku makanya saya lebih sering orang patah kak manani tapi kak apal daripada kak tulis terus ngerusak kitabku sebabnya apa nyebapi aku gak gelamat lah tulisanku wala kan rasa-rasan buka iki semulai kak pd kak matlah daripada ngono mending kak apal kak tulis nang diun tapi gak nang kitab jadi kitabku pagah resi apanggah anyar itu semua gak sawah ngono itu lawak mojo lawak mojol sekali mok gae ngono semualah wassalam tulis kb tulis pokoknya semakin peteng semakin padang maknanya semakin kebek semakin padang pokoknya muka-muka kuabe jadi orang ngalim jadi orang sengah ilmiah pokoknya tenan rasulullah rasulullah pernah disuni perso ayul a'mal afdal ya rasulullah al ilmu billah ayul a'mal ya rasulullah afdal ayul al ilmu billah protes nyiwan perso saat itu anil amal fatuh bironi anil ilmi ketwa ujen dengan kalau tangkreti terkait masalah amal jengan kok jawabnya panggah ngaji kalau ini kalau bahas amal kok panggah ngaji mawon dawe kanji nabi kolilul amal yanfa umal ilmi mergum masih amal mukiditi tapi naik ilmiah insyaallah manfaati migunani muka-muka muka-muka kuabe untuk ilmu yang manfaat pun kalau kita cakap akhiran walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi da'ala wabarakatuh al-fatihah 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 rabbana hablana min azwajina wa dhriyatina kurata a'yun wajjalna lal-mutakin imam rabbana wa taqabal du'a rabbana filli wal walitaya walilmuminin yawmiyakumul hisab rabbana ya Allah ija'alna jami'a ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa latajjalna min ahlil jahli wa min ahlil dha'ir urzukna ya Allah urzukna ilman nafi'a wa amalan mutakabla wa riskan halalan tayiban nafi'an wa du'a'amu jihabu wa kalban khawashi'a walisanan dakira yasir lana walita'asir alayna tammin bil khair ya biyasirakuli'asir yasir muradana bifadli kalwasi' rabbana ya Allah urzukna as-sihah wal-afiyah wal-mu'afatata imah fitin wa dunia wal-akhirah urzukna ya Allah at-taqwa wal-istikamata wat-tumaknina tawasakinah wa khusna al-khatimah rabbana atina min latunka rahmah wa hayyilana min amina rasyidah rabbana atina fitin ya hasana wa fil-akhirati hasana wa kin'a adab wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha